Terima kasih Dalam rekaman CCTV rumah korban, pelaku dengan menggunakan kunci astag dapat membobol motor jenis trail tersebut. Hanya dalam hitungan 45 detik saja, pelaku dapat membawa motor korban bersama pelaku lainnya yang sudah menunggu di luar rumah korban. Pelaku baru menyadari motornya hilang saat akan berangkat kerja pada Kamis pagi. Korban pun kehilangan motor trailnya yang bernilai puluhan juta rupiah. Ya kayaknya dibobol, maik pencet, langsung dimundurin, langsung nyalain, langsung kabur sana. Ada juga rekaman CCTV-nya sih. Kasus pencurian motor tersebut telah dilaporkan ke pihak berwajib. Saat ini Satreskrim Pores Cimahi tengah mengejar para pelaku yang aksinya terekam kamera CCTV.